Intro Rasa iri akan suatu hal Memang merupakan salah satu sikap yang sangat tidak terpuji dari manusia Kesuksesan seseorang terkadang memancing manusia dengan sifat iri untuk menjatuhkannya Seperti itulah gambaran yang dirasakan oleh Turki Akan drone kombatan mereka, yaitu Bayraktar TB2 Debut sukses drone kombatan asal Turki, Bayraktar TB2 Rupanya memancing beberapa pihak untuk menghambat pasokan komponen untuk produksinya Seperti Rotax yang pada Oktober 2020 Menyatakan menghentikan pasokan mesin untuk drone Yang masuk kualifikasi MEL atau Medium Altitude Long Endurance tersebut Dan tak itu saja Perusahaan asal Inggris, Adair LTD Yang saat ini memasuk sistem bahan bakar Juga akan menghentikan pengiriman komponennya ke Turki Dikutip dari trtworld.com Andair yang merupakan perusahaan kedirgantaraan Inggris Mengatakan pihaknya menangguhkan pengiriman suku cadang drone ke Bayraktar TB2 Langkah Andair tersebut diputuskan Setelah menerima keluhan dari kedutaan besar Armenia di London Warga atau kuturan Armenia Termasuk yang memiliki diaspora terbesar dan berpengaruh di Eropa Amerika Serikat dan Rusia Di mana lobi mereka sering berhasil Untuk menghasilkan suatu perubahan Keputusan Andair atas kasus diatas Disebut merupakan hasil lobi Armenia Terhadap Inggris Kami telah mendekati Kedutaan besar Armenia Sejak 2020 Dan mereka meminta kami menghentikan Pasokan Bayraktar TB2 Dengan alasan penggunaan produk kami Pada drone bersenjata Demikianlah pernyataan Andair LTD Yang dirilis pada Januari 2021 Sementara analisis pertahanan berpendapat Bahwa embargo atau penghentian pengiriman komponen dari Andair Hanya akan berdampak kecil pada proses produksi Bayraktar TB2 Andair yang berbasis di Hafan Selama ini memasok subsistem Pada Bayraktar TB2 Seperti komponen full pumps Check valves Dan water holders Para ahli mengatakan bahwa Komponen sistem bahar bakar drone tersebut Tersedia di seluruh dunia Untuk dibeli secara komersial Dan off the shell Artinya Tidak ada dampak yang terlalu serius Jika Andair menghentikan pasokan komponen Bahkan Manufaktur drone Baykar Makina Kini telah menyatakan Bahwa mereka memproduksi komponen sistem bahan bakar sejenis di dalam negeri Menurut informasi yang didapat Baykar Safunma Telah merancang katup periksa yang jauh lebih canggih Untuk drone tempur Akinci Dengan tekniknya sendiri Beberapa laporan sebelumnya mengklaim bahwa Baykar Makina Juga membeli rak senjata sebagai kelengkapan drone Yang digunakan untuk mengoperasikan sistem pelepasan rudal dan bom Dari perusahaan yang berbasis di Inggris Yaitu Edo MBM Technology Namun Selkuk Bayraktar Direktur eksekutif Baykar Makina Dengan tegas menolak klaim tersebut Dia mengatakan bahwa Baykar Merancang versi rak bomnya sendiri Yang merupakan model yang jauh lebih maju Dengan biaya yang sangat terjangkau Saat ini Fase produksi Bayraktar TB2 Dikabarkan terus berjalan dengan normal Pasca embargo mesin dari Rotax Bayraktar TB2 Kini diwartakan menggunakan mesin produksi dalam negeri Yakni mesin PD-170 buatan T atau TUSAS Engine Industry Kemudian untuk menggantikan kamera Westcam yang juga buatan Kanada Dron laris ini kabarnya telah menggunakan kamera berosilisi tinggi Yaitu catch flare buatan asal sun Sebagai informasi Rotax adalah manufaktur mesin asal Austria Namun status Rotax adalah anak perusahaan Bombardier Recycronal Product Perusahaan Kanada itu belakangan baru menyadari Bahwa produknya digunakan untuk misi penyerangan oleh Azerbaijan Ke posisi pasukan Armenia Selain komponen mesin Bayraktar TB2 juga telah menggunakan komponen vital dari Kanada Yaitu modul kamera elektrooptik Dan kamera inframerah Ternyata mengadopsi keluaran L3 Haris Westcam Yang notabene merupakan perusahaan berbasis di Ontario, Kanada Untung saja Dalam hal ini Bisa kita perhatikan di atas Langkah hebat Turki memang sangat luar biasa Apabila ada embargo yang datang ke mereka Pihak Turki langsung mengatasinya dengan menciptakan jenis barang serupa Bahkan seringkali Hasil dari buatan dalam negeri jauh lebih baik ketimbang buatan sebelumnya Inilah yang menjadikan Turki Sebagai kekuatan militer 10 besar di dunia dengan peringkat 9 Menurut Global Firepower Nah bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar